Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Ketika malam tiba, di sebuah puncak gunung yang dipenuhi dengan es Nanggong Yukin melihat seorang wanita tua Yang datang dengan tergesa-gesa Lalu dia berkata Tetua ketiga, mengapa kamu ada disini? Wanita tua itu berkata Gadisuci, kepala Sugeyu sekarang ingin kamu segera pergi ke istana Aku akan pergi dulu untuk mencari Li Suyue dan He Chaoyang Nanggong Yukin berkata Tetua ketiga, tunggu dulu Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa guru memanggilku? Wanita tua itu berkata Gadisuci, kepala Sugeyu dan kepala Sekteru yang sedang sangat kesal Ini semua karena Tanyun bocah sialan itu Tanyun ternyata Orang yang menghabisi semua murid istana jiwa ilahi Dan Sekte abadi enam tahun yang lalu Tubuh Nanggong Yukin bergetar Lalu dia berkata Apa yang kamu bicarakan? Sembilan tahun yang lalu Tanyun tidak keluar dari tanah abadi Bukannya dia sudah mati Wanita tua itu berkata Gadisuci, Tanyun tidak mati Bocah sialan itu selamat dari gelombang binatang Kemudian Ketika dia mencoba keluar dari tanah abadi Uji coba yang selanjutnya sedang berlangsung Alhasil Dia menghabisi semua murid istana jiwa ilahi Dan Sekte abadi Nanggong Yukin mengepalkan tangannya dan berkata Apakah itu benar bahwa dia belum mati? Bagaimana kamu bisa tahu? Wanita tua itu berkata Gadisuci Tanyun bersama kepala Sekte Dantai Datang ke istana jiwa ilahi Sepertinya Dia akan berpartisipasi dalam kompetisi besok Gadisuci Bawahan ini akan pergi dulu Begitu wanita itu berbalik Nanggong Yukin berkata lagi Cepat katakan padaku Dimana Tanyun Wanita tua itu berkata Gadisuci Tanyun sekarang berada di gubuk tepi danau Yang berjarak 30.000 mil di timur Setelah mengatakan hal itu Dia melesat dan menjauh dari puncak gunung Nanggong Yukin mengerutkan bibirnya Dia menginjak pedang terbang dan melesat ke langit Nanggong Yukin berkata Ini luar biasa Tanyun ternyata belum mati Setelah setengah jam Nanggong Yukin menginjak pedang terbang Dan melayang di atas danau Dia menetap Tanyun yang sedang duduk bersila Dan air mata menetes si pipinya Ketika air mata Nanggong Yukin jatuh di kepala Tanyun Nanggong Ruxue berkata dengan panik Kakak, mengapa rambutmu menjadi seperti ini Tanyun mengangkat kepalanya Dan melihat Nanggong Yukin yang menginjak pedang terbang Tanyun menetap rambut Nanggong Yukin Yang berwarna putih dengan tidak percaya Nanggong Yukin menetap ke arah Tanyun dan berkata Ruxue, kakak baik-baik saja Ketika Tanyun melihat rambut Nanggong Yukin yang berwarna putih Kesedihan yang tidak dapat dijelaskan memenuhi hatinya Nanggong Ruxue menangis dan memeluk Nanggong Yukin dengan erat Lalu dia berkata Kakak, apakah ini karena penyakit jantungmu? Nanggong Yukin berkata Ruxue, jangan menangis Ini hanya rambut kakak yang berubah menjadi putih Itu bukan masalah besar Kakak sedang mencari Tanyun Karena ada masalah yang mendesak Setelah 2 jam Kakak akan menemuimu Nanggong Ruxue menganggu Nanggong Yukin menetap Tanyun dan berkata dengan ekspresi yang cemas Tanyun, aku ingin berbicara berdua denganmu Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu Suezian menatap Nanggong Yukin Dan dia berkata Katakan saja disini Jangan mencoba menipu kakak iparku Song Wuxia berkata dengan dingin Ya, kami tidak tahu apa tujuanmu Mu Mengyi menunjukkan niat membunuh dan menatap Nanggong Yukin Nanggong Yukin menatap ketiga wanita itu dan berkata Kalian diamlah Bukan giliran kalian untuk menyelaga di suci ini Setelah itu Nanggong Yukin menatap Tanyun dan berkata Aku tidak punya niat buruk ikutlah denganku Setelah itu Nanggong Yukin terbang menuju seberang danau Tanyun berkata Tidak apa-apa Kalian tidak perlu khawatir Aku pasti kembali Tanyun tersenyum ke arah Mu Mengyi Song Wuxia Dan Suezian Lalu dia melesat menyusul Nanggong Yukin Ketika Tanyun menyusul Nanggong Yukin Tanyun menatap punggung Nanggong Yukin Setiap kali Tanyun melihat Nanggong Yukin Dia merasa sangat sedih Terutama ketika dia melihat rambut putih Nanggong Yukin Dengan napas lega Tanyun mengikuti Nanggong Yukin Untuk masuk ke dalam hutan Dengan jentikan jari Nanggong Yukin Penghalang kedap suara muncul Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata Aku tidak tahu Apa yang kamu inginkan dariku Nanggong Yukin menatap Tanyun Matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran Lalu dia berkata Kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetensi Untuk memperebutkan kota Memasuki medan perang para dewa Tanyun dengan kebingungan berkata Memangnya ada apa Nanggong Yukin berkata Karena kamu akan mati Jika kamu berpartisipasi Dua murid lainnya dari istana jiwa ilahi Adalah Li Suyue dan He Chaoyang Mereka berdua mendapatkan warisan Dari sumur warisan kuno di medan perang para dewa Meskipun aku belum pernah bertarung melawan mereka Tetapi Banyak rumor yang mengatakan Bahwa mereka dapat mengalahkan orang di alam jiwa ilahi tingkat keempat Hingga tingkat kelima Meskipun mereka masih di alam pemurian jiwa tingkat sempurna Mendengarkan hal itu Tanyun merasakan sesuatu Tanyun merasa bahwa Nanggong Yukin tidak akan menipu dirinya Nanggong Yukin berkata lagi Selain itu Tiga murid dari sekte abadi Yang berpartisipasi Adalah Ouyang Guanshin Fan Chengkun Dan Tau Bameng Dikatakan bahwa Ouyang Guanshin Mendapatkan warisan garis keturunan dewa bela diri yang sangat kuat Tau Bameng Adalah reinkarnasi dari seseorang yang sangat kuat Para murid sekte abadi Tidak tahu kekuatan aslinya Mengenai Fang Chengkun Dia memiliki segel yang sangat kuat Yang berasal dari keluarganya Tanyun Kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi besok Mendengarkan hal itu Tanyun mengerutkan keningnya Dia bergumam di dalam hatinya Warisan Garis keturunan dewa bela diri Segel yang kuat Dan reinkarnasi dari seseorang yang kuat Sepertinya Kompetisi besok agak menarik Segera Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata Terima kasih atas peringatanmu Tapi mengapa Kamu memberitahu ku tentang hal ini Tidakkah kalian semua ingin menghabisiku Wajah Nagong Yukin tampak kebingungan Dia terdiam untuk waktu yang lama Kemudian Dia menetap Tanyun dan berkata Maaf Ketika berada di tanah abadi Kamu sudah menyelamatkan diriku dari naga angin dan guntur Tetapi aku justru menusuk dadamu dengan pedangku Kamu tidak membalasku Dan membiarkan aku pergi begitu saja Sebenarnya Saat aku melukai dirimu saat itu Hatiku terasa sangat sakit Kemudian Aku mengkhawatirkan dirimu Aku takut kamu diserang oleh naga angin dan guntur Jadi aku kembali ke air terjun Untuk mencarimu Ketika aku melihat naga angin dan guntur sudah mati Aku melihat jejak kakimu dan gungsun roksi Itu membuatku merasa lega Tanyun Kamu telah bertanya padaku lebih dari sekali Mengenai perasaanku padamu Ada banyak masalah di antara kita sebelumnya Jadi aku sering mengabekan perasaanku yang sesungguhnya Lebih dari sembilan tahun yang lalu Ketika aku tidak melihatmu keluar dari tanah abadi Itu membuatku sadar Bahwa betapa pentingnya dirimu di dalam hatiku Meskipun aku tidak tahu Apa yang terjadi di antara kita Aku hanya tahu Bahwa setiap kali aku melihatmu Hatiku terasa sakit Dan sakit hatiku ini pasti karena dirimu Pada titik ini Air mata Nanggung Yukin menetes Lalu dia berkata lagi Sepuluh tahun yang lalu Ketika kompetisi tiga sekte kuno di sekte abadi Kamu dan aku melakukan pertarungan hidup dan mati Aku hampir mati di tanganmu Aku juga mendengar Bahwa kamu memintaku untuk tetap hidup Ketika aku melihatmu dengan wanita lain Hatiku terasa sakit Aku merasa cemburu Apakah kamu juga mengalami hal yang sama Mendengarkan hal itu Wajah Tanyun dipenuhi air mata Lalu dia berkata Aku juga merasakannya Karena sejak aku melihatmu Aku merasa sedih Oh tidak Aku pertama kali merasakan hal itu Saat aku berada di sekte suci huangku Tepatnya ketika aku melihat Nanggung Ruk Sui Aku merasakan sesuatu yang sangat akrab Kemudian aku menemukan Bahwa perasaan itu datang darimu Saat Tanyun berbicara Dia mengelurkan tangannya ke wajah Nanggung Yukin Tanyun membantu menghapus air mata Nanggung Yukin Itu membuat tubuh Nanggung Yukin bergetar hebat Nanggung Yukin mengarutkan bibirnya dan berkata Terima kasih Tanyun berkata dengan kaku Ya sama-sama Tanyun dan Nanggung Yukin Merupakan pasangan yang hampir bersumpah pada langit dan bumi Tetapi Sekarang mereka berdua sama-sama lupa ingatan Mereka saling memandang Mata mereka terlihat aneh dan kebingungan Tanyun memandangi rambut putih Nanggung Yukin Hatinya dipenuhi rasa sakit Yang tidak dapat dijelaskan Lalu dia berkata Ada apa dengan rambutmu Nanggung Yukin menetap Tanyun dengan air mata Lalu dia berkata Apakah kamu benar-benar ingin tahu Tanyun menganggu Nanggung Yukin berkata Baiklah kalau begitu Aku akan memberitahumu Rasa sakit yang aku dirita karena dirimu Nanggung Yukin melesatkan kekuatan spiritual Yang berubah menjadi gambar memori Di dalam gambar memperlihatkan Keadaan formasi teleportasi ruang dan waktu Yang berada di tanah abadi Di situ ada Mumeng Yi Yang dengan tegas mengatakan pada Song Huxiao dan Suizian Untuk masuk ke dalam formasi teleportasi Kemudian Ketiga wanita itu masuk ke dalam formasi teleportasi Ruyan Chen memanggil Nanggung Yukin Untuk pergi Dan masuk ke dalam formasi teleportasi Tetapi Nanggung Yukin tidak langsung masuk ke dalam formasi teleportasi Dia tiba-tiba jatuh ke tanah Tangan kanannya memegang jantungnya Tubuhnya bergetar hebat Nanggung Yukin memanggil nama Tanyun Dan seteguk darah keluar dari mulutnya Nanggung Yukin menangis tidak berdaya Lalu dia berkata Tolong jangan mati Aku tidak akan balas dendam padamu Aku hanya memintamu untuk tetap hidup Aku tidak ingin kehilanganmu Kemudian Gambar memori itu menghilang Setelah melihat gambar memori itu Wajah Tanyun makin dipenuhi dengan air mata Nanggung Yukin menatap Tanyun Dan dengan lembut mencabut selai rambut putih miliknya Lalu dia berkata Setelah uji coba di tanah abadi berakhir Aku jatuh kumah Dan rambutku berubah menjadi putih Tanyun Aku akui Bahwa aku menyukaimu Aku ingin melupakan semua masalah di antara kita Aku ingin bertanya padamu Apakah kamu juga menyukaiku Wih kian guys Episode kali ini cukup sampai disini Aduh gak sabarkan apa sih jawaban Tanyun Dari pertanyaan Mbak Yukin Yaudah Buat kalian yang penasaran sama kanjutannya Langsung saja subred channel Bang Teo ini Sebelum video ini berakhir Bang Teo mau bilang Bahwa episode kali ini Sungguh membagongkan Terima kasih